Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita, dan akan sampai pada latihan pemahaman terkait dengan aspek ketiga, aspek level keempat, maaf, level keempat dari target penguasaan kita, yaitu terkait dengan posisi kata di dalam kalimat. Yang akan kita bahas dan sudah kita awali pada diskusi kita sebelumnya, yaitu tentang fiil dan fa'il dalam bahasa Arab. Yang akan kita kaji melalui pelajaran kita yang ke-29. Targetnya hari ini kita akan mulai dengan pelajaran baru, tapi kelihatannya karena ada dua orang saja yang menyempatkan diri untuk mengirimkan tugas, sehingga yang lain tidak ada informasi yang bisa dijadikan kesimpulan terkait dengan tingkat pemahaman ibu bapak berkaitan dengan tema yang sedang kita diskusikan. Karena itu untuk kelancaran, kebersamaan, dan semoga mendapat rida Allah s.w.t. Marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, sekalian, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan kita sebelumnya, tentang fiil dan fa'ilnya sudah, judul sudah kita bahas. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya juga sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas. Oke, ini dia yang akan menjadi fokus kajian kita. Kita akan mengalir kalimat per kalimat, kalimat per kalimat, tetapi untuk sesi hari ini kita tidak akan membahas, tidak akan membahasnya secara bersama-sama, tetapi kita akan secara bergiliran. Satu bagian, siapa berikutnya, siapa berikutnya, siapa berikutnya, siapa. Oke, nanti kalau ada problem yang dihadapi kita bahas bersama. Baik, saya minta kesediaan, ada Bu Ida sudah datang, Bu Ida? Ya, Pak Guru, sudah. Tolong bantu saya ya untuk membagi giliran. Saya belakangan tadi ya, Pak. Saya belakangan tadi ya, Pak. Jadi minta tolong Bu Ida yang biasa membagi. Baik, kita mulai. Kita mulai sama-sama. Ya, saya yang bacakan ya, yang akan menjadi fokus kajian kita yang pertama adalah ungkapan kanal-arabu ummiyyin. Siapa, Bu Ida? Boleh, saya dulu. Ya, silakan. Dahulu kalah. Sudah, sudah, langsung saja. Langsung saja. Fi'il-fa'ilnya kalau ada. Oh, fi'ilnya kana. Fa'ilnya huwa. Udah, fa'ilnya arab. Fa'ilnya arab. Ya, oke, bagus. Kita pilihkah berikutnya. Kita pilihlah. Bu Mila, Bu Mila. Ya. Fada'ahumul qur'anu ila ayyakru'u wa yata'allamu. Silakan, Bu Mila. Ada berapa fi'il? Dan apa fi'ilnya dalam ungkapan tersebut? Fada'ahumul itu fa'ilnya da'ah. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya da'ah. Fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Yakin? Kemudian. Yakin? Yakin. Ya, bagus. Huwa itu maksudnya apa? Kan da'ah itu do'ah. Selain do'ah apa? Petunjuk. Selain do'ah petunjuk apa? Saya tahunya dua do'ah. Iya. Tambahkan lagi. Yang lain, siapa yang bisa menambahkan? Da'ah. Datang. Ya, yang lain lagi. Tambahkan. Da'ah. Kayaknya Pak Azhari ingatnya ja'ah jadinya. Baik. Mengajak. Mengajak. Yang lain? Mengajak. Ya, bagus. Kita pakai yang terakhir ya. Mengajak. Apa yang mengajak, Bu Mila? Dia. Apa? Apa? Dia-nya apa? Puah. Yang mengajak apa? Puah. Ya, dia-nya yang dimaksud siapa di sini? Apa Pak Azhari yang ngajak? Apa? Tidak ada ininya. Oke, bagus ya. Yang lain bagaimana? Da'ah, fa'ilnya apa? Al-Quran, Pak Guru. Al-Quran. Baik. Itu dia penandanya. Jelas sekali. Yang mengajak dalam konteks di sini adalah Al-Quran. Jadi fa'ilnya dari fa'il dari da'ah adalah Al-Quran. Al-Quran. Oke, berikutnya, Bu Mila. Apa fi'il berikutnya? Dan fa'ilnya apa? Ya, kero'uh. Membaca. Ya, fa'ilnya? Waw, sukun. Waw, sukun doang? Iya. Ya, baik. Ibu-ibu, yang lain, Bapak, bagaimana? Fi'ilnya koro, Pak Guru. Koro'ah. Tidak ada di situ, Pak Azhari. Mohon maaf. Kita bacanya, beda kainnya. Ya, ya. Yang lain? Fi'ilnya kero'uh. Ya. Fa'ilnya? Waw, Alif. Iya, bagus ya. Ini Bu Mila ambil hematnya. Waw, sukun saja. Tapi kasihan si Alif kalau tidak diketahkan. Jadi, yak, waw. Itu fi'il. Fa'ilnya adalah waw dan Alif. Oke. Masih ada fi'il di dalam bagian tersebut, Bu Mila? Ya, ta'alamu. Ya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya waw, Alif. Iya. Oke, bagus. Ya, ta'alam. Ajaran. Jadi, ada tiga fi'il. Yang pertama, da'a. Fa'ilnya adalah Al-Quran. Yang kedua, yak'ru'uh. Fa'ilnya adalah waw, Alif. Kemudian yang tiga, ya, ta'alamu. Fa'ilnya waw dan Alif. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Pak Azhar. Tanyaan nanti ya. Jika ada pertanyaan nanti di sesi akhir ya. Turve dulu ya. Jalan-jalan. Pengenalannya terhadap fi'il dan fa'il. Yang berikutnya adalah, kita akan pindah. Bagian akan kita bahas adalah, Ikro' bismirob dikalladhi kholap. Silahkan, siapa Bu Ida? Pak Azhari. Silahkan, Pak Azhari. Berapa fi'il dan apa fa'il di dalam ungkapan tersebut? Fi'ilnya ikro' dan kholap, Pak. Iya, bagus. Ikro' fa'ilnya apa? Ismi, Pak. Iya, bagus. Kemudian, kholap fa'ilnya apa? Kholap aladhi. Oke, bagus. Pak Azhari. Seingat Pak Azhari, kalau fa'il itu bunyi akhirnya apa? Pak Azhari. SPBU, 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 SPBU. Saya belum nyatet, Pak Guru, SPBU. SPBU, SPBU, SPBU. Pokornya, Pak Guru, SPBU saya belum nyatet. SPBU. Gimana, Pak Azhari? SPBU belum, catetannya saya belum ini. Baik. Jadi, kita lalu nanti ditanya kepada teman-teman ya. Ya, insya Allah, Pak Guru. Baik, Ibu-Ibu, yang lain, ikro' fa'ilnya apa? Anta. Apa? Anta. Apa? Anta, Pak Guru. Pak 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 Mati. Ini. Ya, oke. Bagus. Ikro' Itu fa'ilnya Anta. Oke, berikutnya Pak Azhari. Seingat Bapak, namanya fa'il itu terletak setelah fi'il apa sebelum? Setelah fi'il, Pak Guru. Ya, tadi waktu Bapak berkata bahwa kholako itu fa'ilnya adalah al-lazi, sinkron dengan ilmu yang Bapak miliki, tidak? Tidak, Pak Guru. Oke, tidak. Tolong disinkronkan, Pak. Kalau nanti penyinkronkannya tidak sukses, nanti dibantu oleh teman-teman yang lain. Sinkronkan bahwa fa'il itu terletak sesudah fi'il. Fa'il. Gimana, Pak Guru? Fa'il itu terletak sederah fi'il. Fa'ilnya. Robika. Robika. Robika lagi holak. Jadi, Robika. K-nya fa'ilnya, Pak Guru. Mohon maaf, Pak Zahadi, kita sedang mendiskusikan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa kholako itu fa'ilnya al-lazi, sinkron tidak dengan ilmu Bapak? Iya, Pak Guru. Karena al-lazi yang itu mengarah ke... Terlalu banyak itunya. Nanti justru akan mendapat memberikan stimulus yang terlalu banyak untuk kita pikirkan. Kata Bapak bahwa kholako fa'ilnya al-lazi, sinkron. Tadi sudah dinyatakan kembali bahwa fa'il itu terletak setelah fi'il. Apakah ini artinya sinkron? Bahwa al-lazi adalah fa'il dari kholako. Sementara ilmu Bapak mengatakan fa'il terletak setelah fi'il. Oh, saya baca ini dari kanan. Ini dari kiri. Ternyata ini ya. Ternyata. Iya, Pak Guru. Ketauan. Bacanya Arab diduga Indonesia. Oke, Ibu. Bapak, kholako fa'ilnya apa? Puah. Iya, oke, bagus. Kholako fa'ilnya adalah huwa. Huwa yang dimasuk di sini adalah robbika. Tetapi kita tidak bisa menyebut robbika di sini sebagai fa'il. Mengapa? Mengapa? Karena dia muncul duluan. Oke. Terima kasih Pak Azhari untuk partisipasi. Mudah-mudahan ilmu yang diperbaharui. Oke, Ibu-ibu. Apa kita lanjut? Selanjutnya adalah fa'koro'u wa ta'allamu al-Qur'ana wa ta'ali'imahu. Siapa, Bu Ida? Serta diskusi kita berikut. Bu Ida? Bu Ida? Bu Ida? Korok 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 Terus failnya Waw Alif Failnya Ta'alamu Failnya Waw Alif Waw Alif Sudah Satu lagi Dari Ta'alamu Ta'alimah Iya, baik Ilnya Iya, oke Bagus Baik, mari kita bahas dulu dengan Bu Bonita Yang pertama Siilnya apa? Korok 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 Mohon ini ya Mohon tidak dibaca wakof ya Maksud saya tidak dibaca wakof itu Kalau hurufnya Berbaris domah Ya dibaca u Kalau berbaris kasroh dibaca i Kalau berbaris fatah Ya dibaca a Walaupun Dia ada di akhir kata Karena kita sekarang posisinya tidak sedang Membaca Al-Quran Coba apa Fiilnya Korok Fiilnya Fiilnya apa Korok Iya Bagus Fiilnya Korok Failnya Waw Alif Iya, oke Bagus Berikutnya Fiilnya apa Ta'alamu Iya Failnya apa Failnya Waw Alif Oke Bagus Yang terakhir Fiilnya apa Ta'alima Iya Ta'alima Begitu ya Ta'alima Iya Oke Bagus Kemudian failnya adalah Fu Oke Bagus Sekarang mari kita Ikuti Bagaimana Cara Bu Bonita Memahami Saya coba tutup Sebentar Cari penutup yang lebih gelap Saya coba tutup Kita tutup Kita tutup Kita tutup Kita fokus Ke kata Nah Oke Ya Mantap Oke Mudah-mudahan Ibu Bapak juga Yang Mengikuti Pembelajaran ini Dari rumah Karena itu Semua Pekerjaannya Jadi Pekerjaan rumah Tidak ada Pekerjaan sekolah Coba kita ikut Apa yang Bu Bonita Pahami Sehingga nanti Yang bernilai Akan menjadi ilmu Untuk kita Fiilnya apa Bu Bonita Fiilnya Ta'alima Ta'alima Gitu ya Oke Kita cek Itu fiil apa Bu Bonita Fiil mudori Fiil mudori Coba Seingat Bu Bonita Fiil mudori Itu bunyi Akhirnya Apa Bunyi Akhirnya Akhirnya Jika lupa Nanti saya bantu Untuk Mengembalikan Kembali Ingatan yang Dulu pernah Hadir Iya Apa Mudori Itu bunyi Akhirnya Pada dasarnya Apa Apa ya Oke Ibu-ibu Yang lain Mungkin ada Yang ingat Fiil mudori Akhirnya Biasanya Apa U Ya Baik Mudori Itu bunyi Akhir Dasarnya Itu U Bunyi Dasarnya Adalah U Sebaliknya Ini Yang lain Kalau fiil Madin Bunyi Akhirnya Itu pada Dasarnya A Madin A Sementara Fiil Amr Itu bunyi Akhirnya Dasarnya Adalah Sukun Enggak Berbunyi Jadi ada Domma Ada Fatha Namanya Barisnya Fatha Untuk Madin Kemudian Domma Untuk Mudori Kemudian Sukun Untuk Amr Itu dia Kelemahan Yang pertama Dari Prediksi Bu Bonita Oke Coba kita lanjutkan Berikutnya Tana Lima Seumpama Dia adalah Mudori Dommirnya Apa Dommirnya Antah Iya Dommirnya Adalah Antah Jadi Kalau Dommirnya Antah Berarti Failnya Adalah Failnya Antah Failnya Antah Artinya Apa Kalau begitu Taalima Kamu Apain Kalau begitu Artinya Taalima Kamu Mengajarkannya Kamu apa Mengajarkannya Kamu Mengajarkan Iya 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 Oke Nyanya Apa disini Nyanya Hu Iya Maksud saya Nyanya Nyanya Itu kan kata ganti Seperti biasa Kalau saya bertanya Apa maksudnya Nyanya Itu kan kata ganti Merujuk apa Mengajarkannya Apakah Mengajarkan Mengajarkannya Maksudnya Mengajarkannya Matematika Mengajarkan Nyanya Itu Mengajarkan Bahasa Mengajarkan Nyanya Itu Mengajarkan Agama Maksudnya Itu Maksud saya Al-Quran Kamu Mengajarkan Al-Quran Jadinya Mananya Iya Oke Mari kita lihat ya Kesimpulan Akhirnya Adalah Kamu Mengajarkan Al-Quran Tapi ingat ya Beberapa catatan Tadi Ini kita lihat Bagaimana Dalam konteksnya Coba Coba baca Dari awang Fakorou Wata'alamul Qur'ana Wata'alimahu Coba Apa jadi Maknanya Baca Kanan Mengajarkan Al-Quran Mohon maaf Pak Zari Oh ya Oh ya Maaf Maaf Sudah lama Enggak bincang-bincang Mabuk Kalau Mbak Azhari Tadi juga Orang lain Belum datang Sudah bincang-bincang Kita Jadi kangen Mbak Azharinya Sudah dibayar dulu Di awal Hei Bubon Seperti Mereka Membacanya Dan Membacanya Nyaknya apa Nyaknya apa Itu Ikhrok Membaca Jauh-jauh Bubon Jangan jauh-jauh Jangan ke tetangga Nanti Lupa Jangan pulang Janya Kur'annya Ya Begitu Jadinya Mereka Membaca Al-Quran Terus Mereka Membaca Al-Quran Terus Mempelajarinya Iya Terus Dan Mengajarkannya Dan kamu Mengajarkannya Mengajarkannya Iya Kamunya siapa Yang disini Diomongkan Kamunya Itu Ya Yang itu Yang orang Arab Yang Enggak Enggak cocok Kalau kita Mengatakan orang Itu artinya Pihak ketiga Itu artinya Pihak ketiga Kalau kita Mengatakan kamu Kamu itu adalah Lawan bicara Orang kedua Jadi itu Tengah cocok Pemahaman Pemahamannya Ketika disitu Dipahami Ada Kamu Disitu Baik Ya Saya jelaskan Lebih lanjut Ini mudah-mudahan Diingat Apa yang pernah kita Pelajari sebelumnya Bahwa Ta'ali Mahu Ini bukan Fi'il Betul Bahwasinya Ada dua kata Yang pertama Adalah Ta'alim Kemudian Yang kedua Adalah Hu Itu dua kata Ta'alim Sendiri Ini Ini adalah Lemahnya Ketika kita Di bagian Mufrodat Pada saat kita Belajar Mufrodat itu Ibu Bapak Cuma terobsesi Arti Dan itu Dikejarnya Lewat kamus Dikejarnya Lewat buku Selesai urusan Atau Dikejarnya Lewat arti Jadi Kualitas Kosa kata kita Jadi tidak Maksimal Tidak maksimal Ta'alim Itu adalah Bentuk jama Bentuk jama Dari kata Ta'lim Ta'lim Adalah Tunggal Jama Adalah Ta'alim Sampai disini Saya coba Ingin Ajak Ibu Bapak Untuk Mengingat Kembali Ta'lim Ini Bentuk Apa Dari Ya Ini Lemahnya Ketika kita Tidak Mengikuti Pola Ta'lim Itu adalah Masdar Ta'lim Itu adalah Masdar Masdar Dari apa Coba Yang Tiga Tambah Satu Pola Kedua Abubon Tiga Tambah Satu Pola Dua Tiga Tambah Satu Pola Dua Tafal Tafal Bapak Lihat aja Buku Lihat aja Buku Supaya Efisien Ini Saya Ngebayangin Kalau kita Lagi Belajar Disini Di Amrahin Beberapa Buku Ada Ingat Tiga Tambah Satu Pola Kedua Siapa yang ingat Tiga Tambah Satu Polanya Apa Saja Bapak Tulung 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 Tiga Tambah Satu Polanya Apa Saja Af Af Allah Pangguru Oke Bagus Af Allah Terus Yuf Ilu Mudoriknya Yuf Ilu Ya Terus Mas Darnya If Allah Ini Keliatannya Bacanya Kurang Teliti If 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 Allah If Allah Pak Azhari Mohon maaf ya Kebiasaan di tempat lain Tidak dibawa ke sini Kalau di masdar itu bunyinya belum ada Pak Azhari Bunyinya belum ada Nanti tergantung posisinya dalam kalimat Kenapa perlu kita katakan begitu Sekali lagi Masdar itu masuk ke dalam jenis isim Isim itu tidak punya posisi Pasti Cara membacanya apakah dia U Akhirnya apakah A Akhirnya 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 Isim itu tergantung posisi nanti di dalam kalimat Kalau isim itu menjadi fail Maka bacanya U Kalau isim itu sebagai ini Maka bacanya ini Nanti kalau ini Ini gitu Menjadinya Beda dengan Af Allah Af Allah Madin pada dasarnya memang A Berbeda dengan Yuf Ilu Yuf Ilu itu mudori Pada dasarnya dia memang U Sedangkan Kalau isim pada dasarnya Nasibnya Ngegantung Ngegantung Oke coba kita selesaikan dengan tradisi kita Yang pertama adalah Af Allah Yuf Ilu Masdarnya Yif Al Oke bagus Yang kedua Aslamah Eish Pola 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 Af Allah Af Allah Yuf Ilu Taf Il Af Allah Sudah Af Allah Alah Alah F Allah Yuf Ilu Yuf Ilu Masdarnya Yuf Ilu Masdarnya Tafil Ia Masdarnya Tafil Yang ketiga Tafak Al Ketaf Allah Sudah pindah ke tetangga itu Sudah pindah ke tetangga Kalau ada T Fah Allah Yuf Ilu Tiga tambah dua Fah Allah Fah Allah Tafak Kalau pakai T 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 Kita pakai Yang kedua Tadi Apa tadi Yang kedua Coba Modalnya Ain Lam Mim Ain Lam Mim Al 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 Terus Yual Al Al Terus Maju 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 Tah T T Nah Bagaimana Ceritanya Pohan lama Jadi T T T T T L 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 Bukan gak ada paknya disitu AIN LAM MIM Dicoba sekali lagi IK LAM IK LAM Anggap ceritanya Pak ada IK LAM IK LAM Bu Rina Suaranya dikencangkan supaya menjadi Arus utama Tidak tertutup oleh yang masih Di tempat lain Coba Bu Rina Al-Lama Al-Lama Yualimu Ta'lim Ya Ta'lim Itulah dia yang tadi Dikenali dengan berbeda Oleh Bu Bonita Sekali lagi Bahwa Ta'lim Adalah masdar dari Al-Lama yang mengikuti Pola Fa'ala Ta'lim adalah masdar Dalam bentuk tunggal Sedangkan Ta'lim Adalah bentuk Jama'nya Jadi itu Bukan fiil Berhubung Bukan fiil Tidak ada Fa'ilnya Dan itu Ibu-Ibu Coba diamati tadi Karena kita Tidak pas Di dalam Memahami Pola kata Maka implikasinya Pemahaman kita Menjadi tidak pas Kalau disini Kalau melihat ini Itu artinya Pengajaran Ajaran Al-Lama mengajarkan Ta'lim Itu artinya Ajaran Mereka Membaca Dan mempelajari Al-Quran Beserta Ajaran-ajarannya Kalau tadi kan Kesimpulannya Kamu yang mengajarkan Dia Ada pertanyaan Nanti Pada sesi Berikutnya Sekarang sedang Survei dulu Tingkat Pemahaman Teman-teman Terima kasih Bu Bonita Untuk Partisipasinya Kita lanjutkan Berikutnya Bagian berikut Yang akan kita Diskusikan adalah Siapa Yang akan Berpartisipasi Bu Hida Bu Rina Silahkan Bu Rina Ya Hanya satu Pak Ta'alamu Siil dan fa'il Dari Ungkapan yang tadi Siilnya Alamu Ya Fa'ilnya Waw Alis Ada lagi yang lain? Enggak Iya Oke bagus Apa tadi fiilnya? Alamu Iya Itu ya? Iya Sampimim Apa Waw Alis Ikut? Itu kan Itunya fa'ilnya Waw Alisnya Enggak Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan ini Jangan terlalu Ini Jangan pakai Cara pandang Orang Indonesia Cara pandang Orang Indonesia Itu memisahkan Antara Perbuatan Dan Pelaku Ya Udah gabungin Agak berat kita ini Tapi kalau Orang Arab Orang Arab Bahasa Arab Antara Perbuatan Dan Pelakunya Itu menyatu Kalau enggak Repot kita Repot Susah Untuk mencari Siapa pelakunya Siapa pelakunya Sering kan Polisi Pakai Model besar Kalau bahasa Arab Bisa cepat Langsung diketahuan Kita ulang lagi Fiilnya apa Alamu Ya Alamu Itu Fiil apa Mudari Oke bagus Apa cirinya Alamu Itu Mudari U Akhirannya U Ada Begitu Akhirannya U Di Mudari Coba kita Ulang ya Masa lalu Kita Masa lalu Kita Mati Mau pak Tak Ada Tak sama Wa sama Alif Pak Gimana Jadi dia Enggak dia Mudari itu Karena Failnya itu Tak Wa Alif Gitu pak Eh tadi kan ibu Enggak ikut sertakan Tak nya Gimana sekarang Berubah pikiran Iya tau deh berubah pikiran deh pak Iya Baru keingat Baru keingat Iya Siap Jadi tak nya ikut serta ya Iya deh Oke Iya deh Iya deh Oke deh Oke deh kakak Kita lanjutkan dulu ya sebentar Oke Fiilnya adalah Sa'alamu Jadi sekali lagi ibu Bapak yang kami hormati Kalau ngeliat bahasa Arab Itu Bahasa Arab Tidak Tidak Memisahkan ya Tidak memisahkan Antara fiil Dengan domirnya ya Jadi dianggap Satu dua Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Antara Tidak Beda Antara perbuatan Fiil apa Ta'alam Jadinya Fiil madi deh pak Kalau ada Tasa mawak Fiil madi Baik Fiil madi Apa Failnya Ta'waw alif Apa failnya Ta'waw alif Oke Ada ta'waw alif Baik Kita lanjutkan Ada ta'waw alif Kembali lagi ke Masalah Ibu-ibu Bapak Kalau madi Itu penandanya Dimana Raka Raka Iji-siji Sudah terjadi Berubah di kiri Namanya Al-Madi Iji-siji Sudah terjadi Berubah di kiri Namanya Al-Madi Itu artinya Orang cocok Kalau taknya Di ikut Gimana Gimana jadinya Waw alif Aja pak Waw alif Oke Bagus Coba lihat ya Waw alif Di Fiil madi Penandanya apa Waw alif Penandanya Domir apa Mereka Waw Iya Itu untuk Kata ganti Mereka Untuk kata ganti Mereka Domirnya apa berarti Home Oke Bagus Nah Coba sekarang Lihat implikasinya Lihat implikasinya Kalau seumpama Tak diikut Sertakan Oke Ya Tak diikut Sertakan Kalau tak diikut Sertakan Tak diikut Sertakan Itu berarti Fiilnya apa Itu dikasih Tak alam ya Enggak Maksud saya Jenis fiilnya apa Kalau tak diikut Sertakan Iya tadi itu Tapi Gak cocok pak Tapi gak cocok Kalau Kalau mau Dari kan memang Gak apa-apa Gak apa-apa Maksud saya Saya ingin lihat Perspektif Tadi itu Gak cocok Gak apa-apa Tapi kita mau Coba lihat Kemungkinan lain Andekan Gitu ya Andekan Tak diikut Sertakan Maka Fiilnya Fiil apa Fiilnya Gak ada Nama fiilnya Apa Karena Ada Di belakang Karena dia Di depan Itu jadinya Fiil Mudori Iya Kalau itu ya Cara berpikirnya Kalau Tak di depan Diikut Sertakan Itu fiilnya Mudori Oke kita lanjutkan ya Walaupun ini salah ya Dalam kaitan Ta'alamu Salah Tapi ini dalam Kaitan yang lain Saya ingin ajak Untuk berpikir Dalam perspektif yang lain Kalau Tak diikut Sertakan Maka itu Adalah Fiilnya Mudori Berarti Doh Ini apa Anta Oke bagus Lalu ada Wawalif Penanda Jama Di akhir Jadinya apa Kalian Oke bagus Itu artinya kan Jauh Iya Gitu ya Kalau kita Mengidentifikasinya Dengan cara Demikian Oke ya Nah Coba kita lihat Sekarang Kalau misalnya ini Kita bandingkan ya Kalau ini kita pahami Sebagai Madin Dengan Domir adalah Bum Penandanya Wawalif Nanti kita bahas Soal ta ya Jadi maknanya apa Tumma ta'alamu Ulum Apa maknanya Ketika Mereka Kemudian Mereka Belajar Belajar Iya Bagus Kemudian Mereka Belajar Ilmu Ilmu Orang-orang Arab Kita ngomongin Orang ketiga Nah coba sekarang Kalau itu kemudian Mengantarkan kita Pemahaman itu Adalah Mudori Tak ada Wawalif Itu artinya kalian Maka artinya Kemudian Kalian mempelajari Siapa maksudnya kalian Temut-temut dulu Jadi Iya Gak cocok Gak cocok Karena kalian itu Adalah orang Kedua Yang diajak Bicara Siapa Sedangkan ini Bukan bicara soal Saya dan kamu Atau kami Dan kalian Tetapi ini Kita bicara Kita dan mereka Kita membaca Kita mempelajari Tentang mereka Yaitu orang-orang Arab Jadi tanya buat apa Pak Sangat berterima kasih Itu artinya Ibu Bapak Ikut serta aktif Di dalam memikirkan Penjelasan Dan diskusi Tapi nanti Jadi tanya buat apa Pak Tanya Pak Hah Jadi tanya buat apa Coba itu tadi Ingat apa T T Apa tadi T T Apa tadi T Apa tadi Kak Mudori T 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 Apa sih Iya betul Kita punya T T T T T T T T Maksudnya Pak Kalau ada Tak Ya itu bisa menyendihkan Penanda bahwa itu Tiga Tambah Dua Coba Coba Cek Pola Tiga Tambah Dua Ya 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 Tiga Tambah Dua Nanti Tak Apa yang pertama Tiga Tambah Dua Pola Tiga Tambah Dua Yang pertama Polanya Apa 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 Bukan Kalau mau urut Dan ifta'ala Dulu Ifta'ala Oke gitu Jadi kalau mau urut Kan begini ceritanya Di tiga Tambah Satu Mulai Dari Af Ala Tiga Tambah Dua Berkembang Menjadi Ifta'ala Yang baru Taknya doang Kalau alifnya Kan sama Nah kemudian Tiga Tambah Satu Yang kedua Apa Fa'ala Fa'ala Gitu ya Fa'ala Yang tadi sudah kita bahas ya Fa'ala Begitu Tiga Tambah Dua Muncul Ta' Fa'ala Yang ketiga Yang ketiga Tiga tambah satu Yang ketiga Fa'ala 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 Ini ada panjangnya nih Panjang Menit penting Fa'ala Fa'ala Begitu Fa'ala Begitu Tiga tambah dua Muncul T T T T T T T Fa'ala Ta'ala Ah gitu Jadi Ta'alamu Ini Ikut Pola T 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 Saya terasa Bersemangat Sekali nih Pagi nih Ibu-ibu Bapak Bagaimana nih Pagi hari ini Di mute Bagaimana Ibu Kita lanjut Berikutnya Nanti tolong Kesimpulkan ya Nanti kalau ada problem Kira-kira Oh problem Begini 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 Kita lanjut Berikutnya Bagian yang akan kita kaji Adalah Lidha Nahadot Al-Ulumul Islami Siapa Bu Ida Yang akan Bergabung Bersama kita Bu Siti Harna Bu Ida Suaranya Menjauh Bu Siti Harna Pak Uru Bu Ida Suaranya Menjauh Emang lagi Error Apa Harna Bu Siti Harna Ya Sayup-sayup Terdengar Bu Siti Harna Silahkan Bu Di Lidha Nahadot Al-Ulumul Islamiyah Disitu Berapa fiil Dan apa Failnya Anak Di layarnya Nggak ada Di layarnya Nggak ada Coba lihat Di buku Sebagai alternatifnya Yang di buku Oh Lidha 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 Nahadot 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 Ulumu Islamiyah Nahadot Terus Akhirnya Um Islamiyah Hmm 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 Sampai mana Pak Guru? Sampai di situ Maksudnya sampai Yang PIKI Bukan Apa suara saya terdengar? Ya, ya terdengar Oke Pak Ilnya Nahadet 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 Suaranya tiba-tiba mulai merdu Ya terdengar Nahadet Pak Guru Ya terus Fa'ilnya 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 Itak ya Pak Guru Itu Apa? Jadi tak sukun itu Tak sukun Oke bagus ya Kita bahas ya Fi'ilnya adalah Nahadet Fa'ilnya adalah Tak sukun Oke baik Kita lanjutkan diskusinya Nahadet Fi'il apa? Nahadet Fi'il Madi Pak Guru Fi'il Madin Kalau mau madi Al-madi Sudah jadi tradisi Tidak dikata Walaupun di hati Rasanya Tidak cocok Ya Nahadet adalah Fi'il Madin Domirnya apa? Domir Domirnya Pak Pak Guru Pak Domir coba Bu Kalau disebut dengan Domir Apa saja? Ini terpaksa kita Menyamakan persepsi lagi Kalau kita menyebut dengan Domir Ibu Bapak yang lain Tolong bantu saya Untuk mengingatkan kita semua Yang kita sebut Kita nih ya Di negara kita ini Bukan negara api ini Tapi negara delta Kita di negara delta ini Kalau kita mengatakan Domir Apa saja yang termasuk Di dalam domir? Gua 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 Apa lagi? Ia Ia Apa lagi? Anta Apa lagi? Hum Anah Anah Apa lagi? Nahnu Nahnu Apa lagi? Antum Antum Apa lagi? Hum Anta Apa lagi? Anta Anti Anti Apa lagi? Antuma Antuna Antuma Kita belum pernah Belajar Antuna Kita juga belum Belajar Itu Pak Guru Tujuh itu Antuna Jauh lebih tinggi Dari yang kita Targetkan Tapi Alhamdulillah Luar biasa Itu artinya Bu Harna Bu Harna Punya Banyak Pilihan Tapi kalau Ikut ilmunya Bu Ida Ada Antuma Ada Huma Ada Antuna Pilihannya Jadi lebih Banyak Jadi Dan Pak Guru Tanya Apa lagi? Jadi Aja nih Pilihannya Ibu Kalau saya Tanya Bu Harna Dan yang lain juga Begitu ya Bu Harna Domirnya Apa? Maka Yang dipilih Adalah Apakah Bu Apakah Hum Apakah Hia Apakah Ana Apakah Nahnu Apakah Anta Apakah Antum Itu saja Supaya Cepat nih Proses Pemahamannya Monggo Anti Pak Guru Oke Bagus Apa Tandanya Bahwa Nahadot Domirnya Anti Itu Tak sukun Pak Guru Coba kita cek ya Kita cek And recheck Cek And recheck Monggo Buka Buku Satu Pelajaran Tujuh Dengan Demikian Ahadot Domirnya Apa? Hia Pak Guru Bagus Tandanya Apa? Tandanya Tak sukun Oke Bagus ya Tandanya Tak sukun Oke Kita lanjut ya Berikutnya Hia Di sini Maksudnya Apa? Hia Hia Bangsa Arab ya Pak Guru Mana Yang bermana Bangsa Arab Bangsa Bangsa Di sini Bukan Di situ Di sini Bukan Di sana Tak ada ide Belum ada Pak Guru Nahadot Maknanya Apa? Bangkitan Pak Guru Hah? Maknanya Bangkit Yang bangkit Apa Di sini Yang bangkit Ya Itu Pengetahuannya Pak Guru Ya Bagus Mana yang bermakna Pengetahuan Itu Ilmu Ilmu Islamnya Pengetahuan Apa yang bangkit Di sini Pengetahuan Mana yang bermakna Pengetahuan Itu Ilmu 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 Ulmu Ulmu Al-Ulum Begitu Ya Apa yang bangkit Yang bangkit Di sini Adalah Pengetahuan Mana yang bermakna Pengetahuan Al-Ulum Itu artinya Bahwa Itu pelakunya Bahasa Indonesia Itu subjeknya Ini sangat potensial Dalam bahasa Arab Menjadi Fa'il Tadi udah Ada Hiya Di situ Nah sekarang Yang dicek terakhir Cocok Enggak Kalau Al-Ulum Itu Domirnya Kata Gantinya Itu Cocok gak Dia dengan Domir Al-Ulum Dengan Domir Hiya Seumpama Tidak tahu Katakan saja Tidak tahu Supaya nanti Dicari tempenya Apa 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 Ibu Ibu Bapak Yang ada Di sini Coba Kita bahas Cocok Tidak Kalau Al-Ulum Dengan Domir Hiya Cocok Tidak Cocok Apa Tidak Cocok Tidak Tidak Pak Guru Tidak Cocok Mengapa Tidak Cocok Hiya Mu'annas Sedangkan Al-Ulum Gak tahu Al-Ulum Gak tahu Gak cocok Karena gak tahu Hebat Ada Tamar Butohnya Pak Guru Yang cocok Gak ada Tamar Butohnya Oke Yang lain Ada Pendapat Islamiyahnya Eh Orak Orak Sono Ntar dulu Ini Ntar Ntar Nggak Nipun Kita masih Di Al-Ulum Cocok Tidak Al-Ulum Dengan Domir Hiya Kata Bu Ida Enggak cocok Pak Guru Mengapa Hiya Itu Mu'annas Sementara Al-Ulum Itu Mudakar Sudah pernah Belajarkan Mudakar Dan Mu'annas Iya Jadi kan Gak ada Salahnya Kita Merambah Kesana Bagaimana Pak Zahri Cocok Atau tidak Cocok Al-Ulum 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 Itu bukan Penanda Jamak Pak Guru Malekat Yang mencatatnya Tapi ini pasti Jadi pahala Kalau salah Pahalanya Satu Kalau benar Pahalanya Dua Enggak usah Ragu Kalau Beglajar Pak Zahri Tidak cocok Pak Guru Bu Roshida Cocok Apa tidak Cocok Tidak 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 Bu Anitta Cocok Tidak Cocok Al-Ulum Nah ini Ilmunya Bu Mila Emilia Emilia Sari Saro Bu Mila Halo Bu Mila Jangan Ngemut Terus Bu Itu dia Lagi Error Hp nya Pak Guru Astagfirullahaladzim Bu Mila Hp nya Error Itulah Karena di Di Unmood Oke baik Kita lanjut Ibu Bapak Al-Ulum Ini Mufrat Apa Jama Jama Bagus Ini Manusia Apa Bukan Bukan Jama Bukan Manusia Jama Pasir Jama Jama Bukan Manusia Apa Ilmu Yang Kita Punya Apa Jama Kir Eh Bukan Bukan Kesitu Bukan Itu Pertanyaannya Bukan Pertanyaannya Ini Jama Apa Jama Bukan Manusia Ilmunya Apa Dianggap Mu Anah Nah Ya Tadi Mu Anah Bukan Mu Al-Ulum Mu Anas Bukan Mu Anas Kalau Begitu Cocok Cocok Nah Dengan Demikian Bu Haram Nah Ini Supama Tidak Ada Al-Ulum Maka Taknya Yang Akan Menjadi Fain Karena Al-Ulum Yang dimaksud Itu Pengetahuan Yang bangkit Itu Ada Maka Fa'ilnya Adalah Al-Ulum Apa Lebih terlihat Lagi Al-Ulum Bunyi Akhirnya U SPB U SPB U SPB U Hari Belum Tahu U Subjek U Ada Bacanya U Oke Itu apa Sehari Subjek Bacanya U Bacaan Akhirnya U Yang kita Sudah Pelajari Sekarang Untuk Subjek Itu Namanya Fa'il Itu artinya Fa'il Itu Bunyi Akhirnya U Oke Lanjut Berikutnya Berikutnya Siapa yang akan berkontribusi Tinggal Bu Rosida Yang belum Tinggal lagi Tidak ada Fa'ilnya Tidak ada Fi'ilnya Oke Bagus Karena Tidak ada Fi'il Maka Otomatis Tidak ada Fa'il Enak Kita lanjut Berikutnya Siapa Berkontribusi Kali ini Saya lagi Pak Guru Silahkan Tidak ada Juga Tidak ada Juga Karena Tidak ada Fi'il Otomatis Tidak ada Fa'il Enak Enak Kita lanjut Berikutnya Siapa berikutnya Yang akan berkontribusi Bu Mila Udah bisa Bu Mila Pak Azhari Dulu deh Pak Azhari Oke Silahkan Pak Azhari Tidak ada Fi'ilnya Pak Guru Tidak ada Fi'ilnya Karena Tidak ada Fi'ilnya Maka Otomatis Tidak ada Fi'ilnya Enak Kita lanjut Pada Bagian Bagian Berikutnya Siapa yang Bahkan Berkontribusi Bonita I Kuh Ya 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 Ilnya Kanah Pak Pak Ilnya Arobu Terus Ada lagi Pak Fi'ilnya Kanah Pak Ilnya Arobu Terus Berikutnya Sudah Sudah Ibu-Ibu Apa Yang lain Pak Surat ya Pak Iya Bagus Apa Fi'ilnya Pak Tak mati Tak sukun Tak mati Tak sukun Banyak Kasurat Kasir Banyak 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 Apa yang banyak Perangnya Mana yang bermakna perang Urubu Al-Urubu Oh berarti Potensial Betul ini Al-Urubu Ini menjadi Sair Kasurat Domirnya apa Iya Iya Al-Urubu Cocok enggak Kalau Hi'a Dengan Domir Al-Urub Cocok enggak Dengan Domir Hi'a Cocok Cocok Bagaimana Penjelasannya Sehingga Al-Urubu Cocok Dengan Hi'a Ya Mak Bukan Manusia Bagus Bukan Manusia Dianggap Mu'anbar Karena itu Yang menjadi Fa'il Kata Kasurat Adalah Al-Urubu Dimana Penanggap Sekali lagi SBBU 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 Subjek Predikat Bacanya U Subjek Predikat Bacanya U Sekarang ini Sudah kita pelajari Subjek Dalam Bahasa Arab Diantara Yang sama Beberapa Hal Posisinya Dengan Subjek Adalah Fa'il Jadi Fa'ilu Fa'ilu Fa'ilun Fa'ilu Fa'ilun Fa'ilun Jadi gitu ya Fa'ilu Atau Fa'ilun Siapa Namanya Fa'ilu Kakaknya Siapa Namanya Fa'ilun 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 Dalam Kalimat yang tadi Satu Tertebat oleh Bu Bonita Satu lagi Tertutupi oleh Realita Dan Diungkap oleh Bu Rosida Ya Pertama Fi'ilnya Kana Fa'ilnya Al-Arabu Walaupun nanti Untuk Kana Akan ada Pembahasan khususnya Yang kedua Fi'ilnya Katurot Fa'ilnya Adalah Al-Uru Kita lanjut Berikutnya Bajak Al-Quran Wa'allamahumul Kuhu Watawat Ta'awuna Siapa Yang akan Berpartisipasi Bu Rina Bu Mila Udah bisa Bu Mila Oke Coba Iya Pak Berapa Fi'il Apa Fa'ilnya Di dalam Ungkapan Tersebut Fi'ilnya Ja'al Iya Fa'ilnya Al-Quran Iya Ada lagi Yang lain Itu saja Oke Bagus Ibu Bapak Yang lain Apa ada Yang Yang penglihatannya Itu melihat Al-Lamahumul Bukan ya Pak Apa Al-Lamahumul 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 Iya Iya Bagus Fi'il berikutnya Adalah Al-Lamahumul Al-Lamahumul Ini fi'il Apa Madin Apa cirinya Al-Lamahumul Fi'ilnya Madin Bunyi Akhirnya Apa Oh iya sih Dia punya Harusnya A ya Tapi kan Alamanya kan A Kalau begitu Jangan dibawa Humu-humu Oh iya Ingat ya ilmunya Satu potong Belum tentu Satu kata Itu diingat ya Iya Pak Kalau lain itu Satu potong Atau satu rangkaian Itu belum tentu Satu kata Implikasinya kita Jadi Identifikasinya Jadi gak cocok Kalau Al-Lamahumu Rebet Tapi kalau Al-Lamah Masih mending Oke coba Al-Lamah Oh baik Fi'il apa Madin Al-Madi Al-Madi Apa Kalau begitu Apa Kalau itu fi'il Fa'ilnya apa Uwa Uwa Oke Bagus Terima kasih Ibu Disini ada dua Fi'il Yang pertama Ja'ah Yang kedua Al-Lamah Yang pertama Ja'ah fa'ilnya adalah Al-Quran Yang kedua Al-Lamah fa'ilnya adalah Huwa Al-Lamah artinya Mengajarkan Dia mengajarkan Dia maksudnya apa Dia ya Al-Quran juga Yang datang adalah Al-Quran Yang mengajarkan juga Al-Quran Ini untuk Pazhari Tetapi Al-Quran Bisanya jadi fa'il untuk Ja'ah Tidak bisa menjadi fa'il Untuk Al-Lamah Kenapa coba Pazhari Dimana penguruh Gimana Eh gimana Baiknya aja ya Pak Nanti kita bahas lagi Ya penguruh Berikutnya Fa'os bahu Umatan Wahidatan Kowiyatan Siapa berikutnya Bu Bu Siti Harna Bu Siti Harna Silahkan Berapa fi'il Dan apa fa'il Pada bagian Pada bagian Pada bagian Pada bagian Pak Guru Yang digari Kawahi Yang ibu lihat Di layar Perangkat apa Pak Guru Bentar Lapunya mati Jadinya bingung Siang-siang Lampu Mati Lampu Yang mana Soalnya Yang mana Itu yang digarisbawahi Fa'os bahu Umatan Wahidatan Kowiyatan Di layar Gak ada Yang ibu Lihat di layar Apa Kelihatan Ibu Belap Yang ibu Lihat di layar Apa Jami 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 Walat Tafar Tafar Sebelumnya Gak ada Pak Guru Di atasnya Gak ada Bu Farida Cuma itu Doang Berarti HP Oke Kita lewatkan Ini ada Persolat Denis Lanjut Berikutnya Wahidatan Kowiyah Bagaimana Berapa Fiil Di situ Dan Apa Fa'ilnya Fa'as Fa'as Ba'as Ba'u Fa'as Ba'as Ba'as Iya Bagus Pak Ilnya Fa'as Ba'u Fa'as Ba'as Ba'u Fa'ilnya Wow Umat Bukan Pak Guru Umat Oke Bagus Bu Harnas Pak Sebahu Ini Dalam Pemahaman Ibu Pemahaman Ibu Ini Satu Kata Apa Lebih Lebih Pak Guru Kalau Begitu Gak Bisa Dong Gak Bisa Diborong Sumpah Ini Lebih Dari Satu Sumpah Ini Lebih Dari Satu Dan Itu Semua Adalah Fiil Maka Ibu Akan Sebut Fiil Yang Pertama Ini Fiil Yang Kedua Ini Begitu Ceritanya Tetapi Kalau Disitu Lebih Dari Tidak Semuanya Fiil Maka Yang Bukan Fiil Tidak Usah Disebut As 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 Bahu Pak Guru Apa As Bahu Oke Bagus Begitu Ini Soal Biasa Berikutnya Ibu Ingat SPBU Ibu Ingat SPBU Ingat Pak Guru Oke Apa Maksudnya SPBU Subjek Predicate Predicate Bacanya U Ya Subjek Itu Dalam Bahasa Arab Diantaranya Adalah Fail Fail Bacaannya Apa U U Fail Bacaannya Apa U Pak Guru U Coba Baca Um Matan Apakah Bunyinya Un Bukan Pak Guru Bukan Berarti Komitmen Terhadap Ilmu Belum Begitu Kuat Ibu Ibu Bapak Asbahu Failnya Apa Apa Bawa Baik Sekarang Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Monggo Ayo Ada Yang mau Ditanyakan Pak Pak Guru Kalau Tak Allah Minggu kemarin Tak Allah Juga Itu Tiga Tambah Satu Dia Bermana Apa Pak Guru Bermana Tinggi Tak Allah Itu Bermana Tinggi Itu Seakar Dengan Kata Allah Allah Yang Bermana Atas Terus Itu kan Ditambah Satu Tiga Tambah Satu Polanya T 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 Tidak tambah Tidak. A di awal. Tidak sama alif. A di awal. Tambahkan alif. Setelah airnya. Tidak tambah dua. Tambah T di awal. Tambahkan alif. Setelah airnya. Dari alam menjadi ta'ala. Dari alam menjadi ta'ala. Dari alam menjadi ta'ala. Maknanya tetap tinggi? Maknanya tetap. Makna dasar itu tidak berkaitan jauh dengan penambahan. Kalau makna dasar ya tetap dasar. Penambahan itu nanti makna-makna yang lain. Bahwa kalau di sini makna dasarnya tinggi. Tapi kalau hurufnya banyak. Berarti memang Allah itu tingginya banyak. Oke Pak Guru. Jelasnya sama-sama isi. Kopi. Tapi gelasnya gede. Kopinya akeh ya Pak Azhari ya. Jangan lupa Pak Guru. Ada lagi yang lain? Kalau Liza artinya apa jadinya Pak? Eh itu masukkan cerita lama. Nanti tanya Bu Ida dan teman-teman lain ya. Kalau soal Liza ya. Sekarang sudah lewat masanya. Kita bicara soal makna. Atau ada yang ingat? Liza apa? Sama juga. Karena itu. Oleh karena itu. Oke itu lebih lanjutnya lagi. Oleh karena itu. yang lain? Baik. Kalau tidak ada maka inilah dia. Akhir dari kebersamaan kita pada pelajaran hari ini. Ibu Bapak sekalian. Ini mengembirakan. Mengembirakan bahwa selalu ada peluang. Untuk saya dapat bagian mengingatkan Ibu-Ibu. Bapak-Bapak yang lupa. Ini artinya saya lalu bahagia. Karena kehadiran saya ada maknanya. Ibu-Ibu, Bapak, masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Pemandu-pemandu yang bisa memperjelas apa yang sudah dipahami. Karena itu saya bersyukur, saya bahagia. Ibu-Ibu, Bapak juga mudah-mudahan kita bersyukur, bahagia. Bersama-sama kita akan lanjutkan dengan kajian berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pelajaran 30. Ayo, mari kita syukuri dengan tanggalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.